Intro Usahawan kontroversi Datu Sri Vida mengaku tidak bersalah di Mahkamah Seksyen Sepang Atas pertuduhan membuat dan memulakan video bersifat sumbang pada 29 April 2022 memetik M-Star Online Pengakuan itu dibuat di hadapan Hakim Ahmad Fuad Otman selepas pertuduhannya dibaca oleh jurubahasa mahkamah Mengikut pertuduhan, Vida didakwah membuat dan memulakan penghantaran komunikasi bersifat sumbang Dengan niat menyakitkan hati orang ramai menerusi video dimuat naik di laman Youtube miliknya Diva Entertainment Vida didakwah mengikut Seksyen 2231A Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 Akta 588 Yang jika disabitkan kesalahan boleh dihukum denda tidak melebihi RM50,000 atau penjara tidak melebihi setahun atau kedua-duanya Tertuduh juga boleh dikenakan denda selanjutnya RM1000 bagi setiap hari kesalahan itu diteruskan selepas pensabitan Vida dilihat hadir bersama anak perempuannya Nur Adelin Zamelin Muhammad Amin atau lebih dikenali sebagai Cek B pada pukul 9.50 pagi di perkarangan mahkamah Hakim Ahmad Fuad menetapkan jaminan RM5000 dengan seorang penjamin dan kes disambung pada 7 Dizim berdepan untuk serahan dokumen Terima kasih telah menonton!